Kalau dibilang nyindir, enggak, tapi saya terakhir nyindir, saya cuma bilang kalau memang itu sindiran saya. Saya akan ngomongin tentang itu, mungkin masalahnya emang awalnya dari mana sih? Masalah apa nih? Dengan keributan. Keributan sama siapa? Sama yang mana? Yang sebelah. Sama yang sebelah. Malah dibilang ribut, enggak ya. Cuma masalahnya tuh gini. Aku ini kan orangnya itu adalah, aku itu kan, mungkin orang lain itu menyampaikan terhadap aku, oh itu nena buat kamu, gitu kan. Itu yang ngambilin buat kamu, ini yang ini posib-posib itu buat kamu dari si sebelah, gitu. Cuma aku perhatikan dia juga ya, kok bahasanya kok seperti menyindir, kayak gitu. Cuma yang sekali lagi aku tegasin, kalau untuk dibilang masalah, aku juga tidak mau ada masalah dengan mereka. Tapi bukan berarti, kalau misalkan dia terakhirnya, mungkin kalau setiap di kontennya dia bilang terakhirnya kayak gini. Setiap yang mau yang menjadi musuh, ataupun tidak jadi musuh, atau apapun, aku tetap sayang sama ini, gitu. Tapi kan bagi aku, yang kayak gitu diungkamin, gitu. Lebih baik, yaudahlah simpen aja. Kalau memang dikatakan bukan musuh, ketika dedek, apa ya, masuk ke dalam live-nya, harusnya kan ditegur. Kalau memang sesuai dengan komitmen kata-katanya, masih menganggap saudara atau teman seharusnya masuk live-nya, entah itu terpresent atau apa, seharusnya disapa. Ini sama sekali tidak disapa. Bahkan ada komentar yang mengatakan, kok itu nggak disapa, ada ribut dia apa. Kalau kita kan berarti tandanya masuk ke dalam live itu, berarti tandanya kan kita tidak mau ribut, gitu. Tapi kan, depiden sendirilah yang bisa menilai itu gimana. Saling sindir. Kalau saling sindir sih, kalau aku orangnya memang dicolek, biasanya nyilir. Biasanya, gitu. Tadinya diem aja, karena aku tidak bermaksud untuk mau nyilir dia. Tapi karena ada dia mengatakan ada rebut link, terus sensasi, apa-apa pun. Kan jalur orang beda-beda, gitu kan, daripada sensasi. Tapi di dalam situ, mendingan sensasi yang harus kalian lebar, gitu. Tapi gerah nggak sih, karena... Kalau dibilang gerah, enggak ya. Cuman ya, kalau dia masih nyilir, ya kita balas sindir. Kalau mau ketemu, ya ketemu, gitu aja secara gentle, gitu. Kan masih punya kontak. Ya kan, kalau dia bahasanya gini. Kan masih punya nomor kontak saya nih. Kita bisa ngobrol langsung atau apa. Tapi masalahnya, ketika udah pisah, pasangan saya yang diucapin ulang tahun. Itu maksudnya, karena pasangan saya yang berduit, tapi ada kalimat gini. Bisa dipertanggungjawabkan bahwa katanya mendekati saya karena pasangan saya yang berduit, gitu. Bikin saya nggak tahu tuh, itu buat siapa, gitu. Tapi sebenarnya, setelah itu ada DM-DM juga sih, atau mungkin ada nyinggol-nyinggol lagi, kasih? Kalau dibilangnya itu, nggak. Tapi saya terakhir nyilir, saya cuma bilang. Kalau memang, kalau itu sindiran saya di subscribe, saya cuma bilang, kalau mau berkarya, berkarya aja, tunjukkan. Kalau memang mau berkarya, tunjukkan aja. Tidak. 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 Terima kasih.